Anda masih diseputar Mas Baling Cakap Pemirsa, Kecumatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga. Hari ini Sabtu 10 Februari 2024 menerima logistik pemilu dari KPU Kabupaten Purbalingga untuk memastikan keamanan. Pendistribusian logistik mendapat pengawalan dari TNI Polri dan Bawaslu, baik Kecumatan maupun Kabupaten. Dengan diangkut menggunakan 8 armada truk logistik pemilu 2024 untuk Kecumatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga pada hari ini didistribusikan dari gudang logistik KPU Purbalingga, Bukateja menuju PPK Kecumatan Bojongsari. Untuk memastikan keamanan pendistribusian logistik mendapat pengawalan dari Polsek, Koramil dan Bawaslu, baik Kecumatan Bojongsari maupun Kabupaten Purbalingga. Pengawalan dan pengamanan dilakukan untuk memastikan logistik pemilu yang didistribusikan dari gudang KPU di Kecumatan Bukateja menuju PPK Kecumatan Bojongsari tiba dengan aman. Tidak hanya saat dalam perjalanan pengamanan, juga akan dilakukan saat logistik di gudang PPK Bojongsari pendistribusian ke TPS, hingga pencoblosan penghitungan suara hingga pengambilan surat suara. Jajaran Polsek Bojongsari pada hari ini telah melaksanakan kegiatan pengamanan pengawalan logistik pemilu dari gudang KPU yang di wilayah Kecumatan Bukateja menuju ke PPK Kecumatan Bojongsari. Kami bersinergi dengan CNI, kemudian dari PPK dan juga ANWAS. Kemudian pengamanan selama di dalam PPK ini akan dilaksanakan selama 4 hari secara berkurut-kurut 24 jam, nonton sampai pada batas waktu nanti hari pencoblosan. Dari hari pencoblosan nanti baru dikembalikan lagi ke PPK, juga tetap akan kami amankan karena merupakan dokumen negara yang harus kita amankan. Usai tiba di Kecumatan Bojongsari, logistik pemilu kemudian diturunkan untuk disimpan di dua gudang PPK Kecumatan Bojongsari. Selanjutnya secara simbolis dilakukan penyerahan logistik dari KPU Perpalingga kepada Ketua PPK Kecumatan Bojongsari. Untuk Kecumatan Bojongsari ada 910 kotak suara dan 728 bilik suara. Hari ini merupakan hari terakhir pendistribusian logistik pemilu ke seluruh Kecumatan di Kabupaten Perpalingga dan telah selesai didistribusikan ke seluruh Kecumatan. Mendistribusikan logistik untuk Kecumatan Bojongsari sejumlah 910 kotak suara dan 728 bilik suara. Jadi hari ini hari terakhir distribusi logistik dari KPU Perpalingga ke seluruh Kecumatan di Perpalingga. Tinggal 3 Kecumatan setelah Bojongsari, kemudian sedang juga berlangsung di Kemangkon dan nanti siang di Kecumatan Perpalingga. Setelah di Kecumatan logistik pemilu selanjutnya pada Hamin 3 akan didistribusikan ke masing-masing desa. Dan ditargetkan Hamin 1 logistik seluruhnya telah didistribusikan. Dari Perpalingga, Samyono Bojemas TV, laporkan.